Sabda Tuhan, Sabda Hidu Para sahabat yang terkasih, di hari Jumat ini semoga kita sekalian senantiasa sehat dan diberkati Tuhan Teruslah melangkah, khususnya bersama Sabda Hidup Hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15-19 Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedilah hati Petrus Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Yesus berkata kepadanya Gembalakanlah domba-dombaku Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Ketika masih muda Engkau sendiri mengikat pinggangmu Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Hal ini dikatakan Yesus Untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati Dan memuliakan Allah Sesudah mengatakan demikian Ia berkata kepada Petrus Ikutilah aku Para sahabat yang terkasih Kasih itu adalah bahasa universal Bahasanya keluarga-keluarga Bahasanya jomblo-jomblo Bahasanya biarawan-biarawati Bahasa seluruh umat Bahasa kasih itu menjadi inspirasi hidup kita Untuk terus melangkah Dan berbagi kasih Nah tentang kasih menjadi bahasa keluarga Ada sebuah cerita Seorang ibu dia naik bis kota Dan duduk di samping seorang bapak tua Lalu dia lihat bapak tua itu ada cincin di jarinya Tapi dalam hatinya dia bilang Eh salah ini dia pakai cincinnya Lalu kemudian ibu itu bertanya kepada bapak itu Pak udah menikah ya Lalu bapak itu menjawab Iya udah menikah Emang kamu naksir aku lagi Enggak lah pak Enggak gitu maksudnya Saya lihat bapak pakai cincin itu Salah itu Lalu bapak itu cuma tersenyum saja Dia katakan Ya saya sengaja pakai seperti ini Karena saya sih Nikah juga dengan orang yang salah Para sahabat yang terkasih Kasih Menjadi kekuatan dasar Hidup Kristiani Dan kasih ini Itu menjadi Bahasa Tuhan Yang dia nyatakan melalui salibnya Dan kemudian Dia bertanya tentang kasih ini Kepada Petrus Yang peragu itu Apakah engkau mengasihi aku Tiga kali Yesus bertanya kepada Petrus Ada tiga alasan disini Yang pertama itu adalah Menguji ketulusan Apakah Petrus Tulus mengikuti Yesus Selama ini Sama juga pertanyaan yang sama Diberikan kepada saya Dan para sahabat Apakah kita tulus Mengikuti Tuhan Yesus Tentu kita ke gereja Wah doa Persekutuan Kegiatan pelayanan Di mana-mana Belum tentu Kita sungguh-sungguh tulus Mencintai Tuhan Karena itu kitab subci Mengatakan dengan jelas sekali Mengatakan bagaimana kita Mencintai Tuhan Mengasihi Tuhan Kasianilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap Kekuatanmu Karena itu kasih itu bahasa Injilnya beri habis, tulus Nah yang kedua, bagaimana kasih itu nampak dalam perbuatan Jadi bukan hanya ngomong doang, tetapi bagaimana kita melihat kasih Seperti ilustrasi tadi, bagaimana Bapak ini melihat kasih itu secara berbeda Tentu orangnya yang tidak salah Tetapi bagaimana pemahaman kita membantu seseorang Khususnya orang yang kita kasihi untuk mengalami kasih yang sempurna Tentu kasih dalam perbuatan ini ada tiga juga Yang pertama, orang bisa melihat kasih itu sebagai eros Artinya ya saya suka karena ada keinginan-keinginan Lalu yang kedua itu adalah filia Kasih lebih kepada persahabatan Ya antara orang tua dengan anak-anak Tetapi yang diminta oleh Tuhan Yesus adalah yang ketiga Agape Itu berarti kasih yang memberi seluruhnya dalam perbuatan Tentu kita memahami bagaimana kasih Tuhan Yesus sendiri Wah dia itu bukan cuma ngomong doang Tetapi dia melaksanakan bahkan sampai dikayu salib Inilah kasih yang sempurna Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita Nah bagian yang ketiga itu adalah Kasih berhubungan dengan kesetiaan Ngomong-ngomong tentang kesetiaan ini Wah sama sekali tidak mudah dengan situasi zaman now Karena kesetiaan hidup berumah tangga Atau kesetiaan kami para imam biarawati Dan juga kesetiaan sebagai umat Ini juga butuh proses Karena itu saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta Dia mengatakan demikian Tuhan saya berdoa kepadamu Saya tidak meminta kesuksesan Tetapi biarlah saya setia pada jalan ini Dengan demikian kita juga Hendaknya memanjatkan doa yang sama Kesetiaan terhadap Tuhan Nyata dalam perbuatan kita sebagai umat Tuhan Nah dari tiga bagian ini Kita merenungkan bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus Yesus juga bertanya kepada saya dan para sahabat Gembalakanlah domba-dombaku Kita diberi kesempatan untuk melayani Wah beda pelayanan atau situasi yang kita alami Tetapi yang paling utama Kita dipanggil untuk bersama-sama masuk dalam perahu pelayanan ini Melayani Tuhan itu adalah sebuah anugerah istimewa Tetapi perjalanan salib yang tidak mudah kita lewati Karena itu para sahabatku yang terkasih Bagaimana kasih ini ditunjukkan Itu berarti ketika kita mengenal kasih Kita mempercayai kasih ini Dan kemudian kita lakukan kasih dalam kehidupan yang nyata Maka kasih itu menjadi bahasa surga yang nyata di bumi ini Karena itu teruslah mengasihi Tuhan Mengasihi sesama Selagi kita diberi kesempatan Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria merestui Amin Terima kasih Terima kasih